Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam jumpa dengan Noni di Kupang, Eka di Jakarta, saya dan Esther di Bali. Selamat mengikuti. Orang Kudus hari ini adalah Santa Tatiana Prodiakon Muda dan martir dari Katakombe, Roma dan Santa Margareta. Misionaris dari Perancis, pendiri kongregasi Notre Dame di Kanada. Santa Tatiana, Santa Margareta doakan di kami. Amin. Atas nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan Liturgi Selasa 12 Januari 2021 Bacaan pertama Pembacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani, pasal 2 ayat 5 sampai dengan 12 Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Segala sesuatu telah engkau taklukan di bawah kakinya Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya Tetapi sekarang ini, belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya Tetapi dia, yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat Supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya, segala sesuatu dijadikan Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat Demikianlah sabda Tuhan The Reading from the Letter to the Hebrew It was not to angels that God subjected the world to come, of which we are speaking Instead, someone has testified somewhere What is man that you are mindful of him, or the son of man that you are care for him? You made him for a little while lower than the angels You crowned him with glory and honor, subjecting all things under his feet In subjecting all things to him, he left nothing not subject to him Yet, at present, we don't see all things subject to him But we do see Jesus crowned with glory and honor, because he suffered death He who for a little while was made lower than the angels That by the grace of God he might taste death for everyone For it was fitting that he, for whom and through whom all things exist In bringing many children to glory, should make the leader to their salvation perfect through suffering He who consecrates and those who are being consecrated all have one origin Therefore, he is not ashamed to call them brothers, saying I will proclaim your name to my brethren In the midst of the assembly, I will praise you This is the word of the Lord Masmur tanggapan dengan the refrain Engkau telah memberikan kuasa kepada putramu untuk memerintah atas segala ciptaanmu Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat Refrain Engkau telah memberikan kuasa kepada putramu untuk memerintah atas segala ciptaanmu Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu Segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya Kambing, domba, dan lembu Sapi sekalian juga binatang-binatang di padang Refrain Engkau telah memberikan kuasa kepada putramu untuk memerintah atas segala ciptaanmu Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan Ya Tuhan kami Tuhan kami betapa mulianya namamu di seluruh bumi Refrain Engkau telah memberikan kuasa kepada putramu untuk memerintah atas segala ciptaanmu Responsorial Psalm You have given your son rule over the works of your hands O Lord, our Lord, how glorious is your name over all the earth What is man that you should be mindful of him Or the son of man that you should care for him Responsorial Psalm You have given your son rule over the works of your hands You have made him little less than the angels And crowned him with glory and honor You have given him rule over the works of your hands All sheep and oxen Yes, and the beasts of the field The birds of the earth The birds of the air The birds of the air The fishes of the sea And whatever swims the path of the seas Responsorial Psalm You have given your son rule over the works of your hands Alleluia, sambutlah sabda Tuhan Bukan sebagai perkataan manusia Melainkan sebagaimana sebenarnya Sebagai sabda Allah Alleluia Mereka tiba di Kapernaum Setelah hari sabat mulai Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar Mereka takjub dengan pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Pada waktu itu Di dalam rumah ibadat itu Ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami Hai Yesus orang Nazaret Engkau datang Hendak membinasakan kami Aku tahu Siapa engkau Yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardik Katanya Diam Keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun diperintahnya Dan mereka taat kepadanya Lalu Tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia Ke segala penjuru Di seluruh Galilea Demikianlah Injil Kristus Terpujilah Kristus Alleluia Alleluia Receive the word of God Not as the word of man But as it truly is The word of God Alleluia Alleluia A reading from the Holy Gospel of Mark Jesus came to Kapernaum with his followers And on the sabbath He entered the synagogue And taught The people were astonished As his teaching For he taught them As one having authority And not as the scribes In their synagogue Was a man with an unclean spirit He cried out What have you to do with us Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are The Holy One of God Jesus rebuked him and said Quiet! Come out of him! The unclean spirit convulsed him With a loud cry came out of him All were amazed And asked one another What is this? A new teaching with authority He commands Even the unclean spirits And they obey him His fame spread everywhere Throughout the whole region of Galilee This is the word of the Lord The unclean spirit convulsed him Tambahan Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Roma Bab 1 ayat 18 Sampai dengan 32 Sebab murka Allah Nyata dari atas sorga Atas segala kefasikan Dan kelaliman manusia Yang menindas kebenaran Dan kelaliman Karena apa yang dapat mereka ketahui Tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakan Kepada mereka Sebab apa yang tidak nampak Daripadanya Yaitu kekuatannya Yang kekal dan keilahianya Dapat nampak Kepada pikiran dan karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak dapat Tidak memuliakan dia Sebagai Allah Atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya Mereka Menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh Menjadi gelap Mereka berbuat Seolah-olah mereka penuh hikmat Tetapi mereka telah menjadi bodoh Mereka menggantikan Kemuliaan Allah yang tidak fana Dengan gambaran yang mirip Dengan manusia yang fana Burung-burung Binatang-binatang yang berkaki empat Atau binatang-binatang yang menjalar Karena itu Allah menyerahkan mereka Kepada keinginan hati mereka Akan kecemaran Sehingga Mereka saling mencemarkan tubuh mereka Sebab mereka menggantikan Kebenaran Allah dengan dusta Dan memuja Dan menyembah makhluk Dengan melupakan penciptanya Yang harus dipuji Selama-lamanya Amin Karena itu Allah menyerahkan mereka Kepada hawa nafsu yang memalukan Sebab istri-istri mereka Menggantikan persetubuhan Yang wajar Dengan yang tak wajar Demikianlah juga Suami-suami meninggalkan Persetubuhan yang wajar Dengan istri mereka Dan menyala-nyala Dalam berahi Mereka Seorang Terhadap yang lain Sehingga mereka Melakukan kemesuman Laki-laki Dengan laki-laki Dan karena itu Mereka menerima Dalam diri mereka Balasan yang setimpal Untuk kesesatan mereka Dan mereka Dan karena mereka Tidak merasa berlaku Untuk mengakui Allah Maka Allah Menyerahkan mereka Kepada pikiran-pikiran Yang terkutuk Sehingga mereka Melakukan apa yang Tidak pantas Penuh dengan Rupa-rupa kelaliman Kejahatan Keserakahan Dan kebusukan Penuh dengan dengki Pembunuhan Perselisihan Tipu muslihat Dan kefasikan Mereka adalah Pengumpat Pemfitnah Pembenci Allah Kurang ajar Congkak Sombong Pandai dalam kejahatan Tidak taat Kepada orang tua Tidak berakal Tidak setia Tidak penyayang Tidak mengenal Belas kasihan Sebab walaupun Mereka mengetahui Tuntutan-tuntutan Hukum Allah Yaitu bahwa Setiap orang Yang melakukan Hal-hal demikian Patut dihukumati Mereka bukan saja Melakukannya sendiri Tetapi mereka juga Setuju Dan Dengan mereka Yang melakukannya Demikianlah Sabda Tuhan Syukur kepada Allah The Reading from the Letter to the Romans The Wrath of God Is indeed Being revealed from heaven Against every impiety And weakness Of those who suppress the truth By their weakness For what can be known about God Is evident to them Because God Made it evident to them Ever since the creation of the world His invisible attributes Of eternal power And divinity Have been able to be understood And perceived In what He has made As a result They have no excuse For although They knew God They didn't accord Him glory as God Or give Him thanks Instead They became vain In their reasoning And their senseless minds Were darkened While claiming to be wise They became fools And exchanged the glory Of the immortal God For the likeness Of an image Of mortal man Or of birds Or of or lacked animals Or of snakes Therefore God handed them over To impurity Through the lust Of their hearts For the mutual degradation Of their bodies They exchanged the truth Of God For a lie And revered And worshipped The creature Rather than The creator Who is blessed forever Amen Therefore God handed them over To degrading passions Their female Their female Exchanged natural relations For unnatural And the males likewise Gave up natural relations With females And birthed with lust For one another Males did shameful things With males And thus receive In their own persons The due penalty For their perversity And since they did not See fit to acknowledge God God handed them over To their undiscerning mind To do what is improper They are filled with every form Of weakness Evil Grit And malice Full of envy Murder Rivalry Treachery And spite They are gossips And scandal mongers And they hate God They are insolent Houghty Boastful Engaginous In their weakness And rebellious Toward their parents They are senseless Faithless Heartless Ruthless Although they know The just decree of God That all who practice Such things deserve death They not only do them But give approval To those who practice them This is the word of the Lord Semoga Tuhan selalu menaungimu Sinar mentari Untuk menghangatkanmu Cahaya rembulan Untuk mempesonamu Malaikat yang menaungi Sehingga tidak ada yang bisa Mencelakaimu Tawa untuk membuatmu ceria Teman setia di dekatmu Dan kapanpun kau berdoa Surga mendengarmu Amin Atas nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Demikian Persembahan kami Terima kasih atas perhatiannya Tuhan bergantung Semua Sampai jumpa Besok Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih atas perhatiannya